Arya Saloka menangis di samping Amanda Menopo saat bertemu di acara TV, teringat Ikatan Cinta. Amanda Menopo akhirnya menyesuaikan perannya sebagai Andin di Ikatan Cinta, istri dari sosok yang diperankan Arya Saloka. Itu setelah karakternya meninggal dalam plot sinetron tersebut karena kecelakaan. Setelah perginya Amanda Menopo dari Ikatan Cinta, rumor kedekatan dengan Arya Saloka bukannya redang justru semakin senter. Banyak video-video gosip yang mengabarkan kedekatan keduanya termasuk kanal Youtube Eliza Galeri. Video yang diugah oleh kanal Youtube Eliza Galeri dengan judul dipertemukan acara TV Arya Saloka menangis di samping Amanda Menopo, teringat Kenangan Ikatan Cinta. Sebut telah ditonton sebanyak 11.000 lebih. Dalam video itu disebutkan bahwa Amanda Menopo rela bekerja apapun selepas dari Ikatan Cinta, termasuk menjajal karir sebagai presenter. Aku kerja apa ajalah yang mau melepas karakter Andin di Ikatan Cinta. Kata Amanda Menopo ketika ditemui di TransTV, mampang perampatan Jakarta Selatan, ungkap sang narator dalam video tersebut. Sehingga akhirnya video sang narator hanya menjelaskan mengenai kritikan netizen kepada pemain Ikatan Cinta, termasuk keputusan penulis yang akhirnya membuat plot Toko Andin meninggal. Tak hanya itu, narator juga menyebutkan isu mengenai Arya Saloka yang kepergok meeting bersama Amanda Menopo. Seolah menjadi koda, Amanda Menopo akan segera kembali ke Ikatan Cinta. Arya Saloka diduga tengah berbicara dengan Amanda Menopo, lawan mainnya dalam meeting sampai tersebut demi membuju Amanda kembali ke Ikatan Cinta dengan karakter lain. Ungkap sang narator, lantas benarkah Arya Saloka dan Amanda Menopo dipertemukan di acara TV dan tampak menangis di sebelah istrinya di Ikatan Cinta tersebut. Berdasarkan penelusuran video yang berdurasi 8 menit itu, sama sekali tidak membahas mengenai pertemuan Arya Saloka dan Amanda Menopo di acara TV. Tidak juga ada adegan Arya Saloka menangis di samping Amanda Menopo karena teringat kenangan di Ikatan Cinta. Padahal jelas dalam video itu, dipertemukan acara TV Arya Saloka menangis di samping Amanda Menopo teringat kenangan di Ikatan Cinta. Selain itu, pria lisu meeting antara keduanya yang seolah Arya Saloka membuju Amanda Menopo kembali ke Ikatan Cinta tersebut juga tidak ditampakkan di video tersebut. Narator hanya membacakan naskah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sepanjang video berjalan, hanya berisi kumpulan foto-foto adegan di Ikatan Cinta atau foto behind the scenes dari sinetron tersebut. Maka dari itu dapat dipastikan video tersebut merupakan hoax karena tidak ada kesesuaian antara judul dan isi beritanya. Setelah sukses membintangnya toko Andi di sinetron di Ikatan Cinta, Amanda Menopo hukang dari cerita tersebut. Aktingnya sebagai istri Aldebaran Al-Fahri membuat sinetron ini memiliki rating tertinggi penumpannya. Amanda Menopo tak lagi bermain di sinetron Ikatan Cinta yang membesarkan namanya di dunia hiburan tanah air. Menurut dia, keputusan keluar dari sinetron Ikatan Cinta memang harus diambil. Ia merasa tak akan berkembang apabila tetap memerankan Andi di sinetron yang tayang setiap hari di RCPI itu. Kalau gak keluar-keluar, aku akan stabilis itu saja. Gak bergembang, ucap Amanda Menopo dikutip dari YouTube MLB Channel. Terkadang kita harus punya ada rasa cukup dalam mempekerjakan suatu hal. Kalau berlebihan kan juga gak enak. Aku rasa seribu episode sudah cukup. Lo mau kayak gimana lagi, mau apa lagi. Terang, Amanda. Keputusannya untuk meninggalkan karakter Andi menurut Amanda Menopo, Amanda sempat membuat penggemarnya kecewa. Pastilah penggemar sedih, kecewa pasti iya. Ngerasa kayak aku tuh tidak boleh bersanding dengan siapapun kecuali lawan main aku. Tutur Amanda Menopo. Pokoknya hidup gue harus sama-sama dia aja. Tapi ya gimana kalau gak kayak gitu, aku gak bisa sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Amanda Menopo mengungkap keputusannya meninggalkan sinatron Ikatan Cinta dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Ikatan Cinta. Aku tahu ini berat banget, tapi dengan segala keredah nanti aku, aku mohon pamit. Ucap Amanda Menopo dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram at Ikatan Cinta. Ikatan Cinta membuat aku itu ramah. Sempat aku berkeluh, kesah, belajar banyak hal. Ikatan Cinta itu lautan yang bisa bawa aku sampai sejauh ini. Kata Amanda Menopo. Mengagiri penampilannya di sinatron tersebut yang bayang pada 20 Januari 2023. Karakter Andin diceritakan meninggal dunia karena kecelakaan. Menjadi bintang pamu dalam YouTube MOP channel milik Ruben Onsu, Amanda Menopo bongkar rahasia saat peran Andin dalam sirah Ikatan Cinta yang telah membesarkan namanya itu. Artis cantik itu mengaku untuk memerankan sosok ikonik dalam Ikatan Cinta yang bernama Andin. Dirinya sengaja membuat karakter Andin dengan penampilan yang berbeda dengan pemeran protagonis pada umumnya. Amanda Menopo sengaja memotong rambutnya menjadi pendek untuk membangun karakter tersebut saat pertama kali bermain Ikatan Cinta. Aku waktu itu pendek kan, aku sengaja karena kayak agak semua peran utama itu rambutnya harus panjang, gurus, dan protagonis kan. Kan kadang-kadang mereka mintanya kayak gitu. Kalau aku kadang-kadang orangnya keras kepala. Kata Amanda Menopo dikutip dari YouTube MOP channel. Termasuk membuat badannya tampil lebih berisi adalah salah satu cara Amanda Menopo membawakan karakter tersebut. Benar saja Amanda Menopo telah berhasil memerankan karakter Andin dan membuat jutaan penonton Indonesia terkagum-kagum padanya. Aku yang bawa karakter si Andin, aku yang meranin si Andin, aku mau bikin karakter si Andinnya tuh seperti ini. Makanya aku mau potong pendek, aku gak terlalu ngurus-ngurusin badan banget. Saat memerankan suami Aldebaran yang tengah hamil itu pun, artis cantik 23 tahun ini rela menggembangkan badannya supaya terlihat lebih real. Bahkan si karakter Andinnya hamil pun aku sengaja makan yang banyak. Supaya masuk roh si Jawa Andin itu kalau emang dalam kondisi hamil. Cuplikan video bincang-bincang dari YouTube MOP channel itu diunggah kembali di akun Instagram at Amanda Menopo update dan banjir pujian dari para fan. Tak sedikit pula yang memuji akting Arya Saloka sebagai lawan main Amanda Menopo dikatan cinta. Disebutkan wargane jika akting keduanya benar-benar totalitas. Jika Andin rela gemuk untuk perankan Andin yang tengah hamil. Maka Arya Saloka rela kuruskan badan untuk perankan Aldebaran usai kecelakaan pesawat tahun lalu. Ini memang sama kayak si Arya kalau Amanda kan karakter yang luar biasa oke kayak abaran di pulau-pulau 2 tahun. Dia kurusin badan yang sampai kurus begitu. Emang kalian berdua sama-sama luar biasa kok aktingnya. Komentar Rezeki 95 Kamu emang hebat Amanda kalau Arya bikin kurus untuk mendalami peran sebagai alih yang terdampar di pulau. Dan Amanda malah menggemukkan badannya buat mendalami karakter Andin sebagai bumil. Kata netizen yang lainnya. Mbak Andin kamu emang oke banget untuk sebagai karakter untuk Andin dikatan cinta. Dan memang tak tergantikan sama siapapun. Orangnya sukses terus ya no sayang emak. Lanjut Astiani Terima kasih. 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 Terima kasih.